ya jumpa lagi guys kali ini saya akan update kembali untuk jembatan baru antilop saat ini kita melihat di sisi utara ya sedang dilakukan pengasfalan jadi sebelum di asfal itu disemprot dulu semprotannya asfal cair ya semprotan asfal cair sebelum dilakukan asfal yang padat jadi kegunaan dari asfal cair itu itu adalah untuk mencegah kebocoran juga rembesan gitu jadi biasanya itu di sekarang di perumahan-perumahan atau daknya itu biasanya disemprotan asfal cair dulu setelah itu baru dilakukan pengecetan jadi ini mencegah jangan sampai ada rembesan gitu kegunaan dari asfal cair itu guys jadi ini yang kita lihat sekarang saat ini di depan saya ini kan baru disemprot nih guys ini ini semprotan dari asfal cair ya Nah ini kita bisa lihat ya supaya lebih padat lagi dan lebih kuat guys Hai nah yang disana itu sudah asfal yang padat Oh ya kita doakan saja semoga pelaksanaan asfal ini bisa berlangsung terus dengan baik sehingga nantinya Hai rencana sih seharusnya besok ya tanggal 10 Agustus itu sudah bisa di fungsi kan Hai cuma karena kondisi saat ini memang sedang finishing ya sedang akan Hai ya penyelesaian penyelesaian lah karena dari sisi pagar juga kita bisa lihat pagarnya juga belum selesai baru tiang-tiangnya aja ya ini sisi utaranya ya Hai ya kita doakan saja semoga Hai proses penyelesaian dari jembatan ini bisa berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan Hai setelah tanggal 17 Agustus lah paling tidak Hai sudah bisa dioksikan Hai ya kita berharap tidak lebih dari bulan Agustus ya guys karena memang warga disini yang menggunakan jalan ini juga banyak yang mempunyai mobil-mobil yang tinggi lebih dari 1,7 sehingga mereka mereka jika mau melewat jembatan yang lama itu kan tidak bisa harus muter balik dengan adanya jembatan baru ini otomatis mereka tertolong dengan adanya jembatan tersebut Hai tinggi dari jembatan ini kan dari jembatan ini sampai ke ini gilder kereta cepatkan 5,7 meter ya saya sudah tanyakan ke pekerjaan disini tingginya 5,7 sedangkan sesuai dengan peraturan jalan tol maupun jembatan ya jembatan di jalan ya itu tingginya itu Hai mau biat trek-trek paling tinggi itu 4,2 Hai tidak boleh lebih dari 4,2 sedangkan jembatan-jembatan yang ditol itu biasanya paling lima meter Hai nah ini guys ini dari jauh kita bisa melihat itu Hai jembatan yang dimana pagar-pagarnya sudah oke semua ya sesuai dengan video-video saya sebelumnya Hai dan juga untuk kondisi ke LRT station juga udah tersambung ya guys Oke guys jadi untuk sementara ini untuk progresnya adalah sudah dilakukan pengaspalan pada sisi utara jembatan baru antiloh Hai terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti perkembangan infrastruktur Hai yang ada di daerah Bekasi dan Jakarta dan juga hal-hal lain yang perlu kami sampaikan seperti pembangunan-pembangunan ataupun hal-hal lain yang perlu perbaikan di wilayah Bekasi atau Jakarta Hai terima kasih buat kalian semua salam sehat selalu hai 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 ah hai 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 selamat menikmati selamat menikmati